Bismillahirrahmanirrahim Pengertian Prasangka Prasangka berasal dari kata prah yaitu sebelum, sangka yaitu dugaan, pendapat yang didasarkan atas perasaan hati, syak, kesangsian, keraguan, prasangka yaitu anggapan, dan pendapat yang kurang menyenangkan atau penilaian negatif yang tidak rasional yang ditunjukkan pada individu atau suatu kelompok tertentu yang menjadi objek prasangka Sebelum mengetahui, menyaksikan, menyelidiki objek-objek prasangka tersebut, prasangka juga dapat dikatakan sebagai etitud-etitud sosial negatif yang ditunjukkan pada individu atau golongan lain dan hal ini mempengaruhi tingkah laku golongan individu yang berprasangka tersebut Sikap yang negatif terhadap suatu atau kelompok sosial tertentu Dengan kata lain, seseorang yang memiliki prasangka terhadap kelompok sosial tertentu cenderung mengevaluasi anggotanya dengan cara yang sama, secara negatif, semata karena mereka anggota kelompok tersebut Teori Teori belajar sosial Teori belajar sosial merupakan salah satu teori dalam belajar Teori ini dikemukakan oleh Bandura yang berpendapat bahwa belajar itu terjadi melalui model atau contoh Prasangka seperti halnya sikap merupakan hal yang terbentuk melalui proses belajar Teori motivasional atau making theory Teori ini memandang prasangka sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan individu atau kelompok untuk mencapai kesejahteraan Satisfi Teori ini mencangkup beberapa teori yaitu A. Pendekatan Fisikodinamika Teori ini menganalisis prasangka sebagai suatu usaha untuk mengatasi menekankan pada dinamika dari pribadi individu yang bersangkutan Specific Individual Personality B. Kelompok Realitas Realitics Group Conflict Teori ini menyatakan bahwa dua kelompok bersaing merebutkan kelompok yang langkah Mereka akan saling mengancam dan akhirnya menimbulkan permusuhan antara mereka Sehingga menciptakan nilai negatif yang bersifat timbal balik Konflik antar kelompok akan terjadi apabila kelompok-kelompok tersebut dalam keadaan berkompetisi Ini menyebabkan adanya permusuhan antara dua kelompok tersebut yang kemudian bermuarah pada adanya saling berpersangka satu dengan yang lain Saling memberikan evaluasi yang negatif C. Kekurangan Relatif-Relatif Defry Passion Teori ini berkaitan dengan ketidakpuasan yang tidak hanya timbul dari kekurangan objektif Tetapi juga dari perasaan kurang secara subjektif yang relatif lebih berdasar dibandingkan orang lain atau kelompok lain Dalam konflik kelompok yang nyata, prasangka timbul sebagai respons terhadap frustasi yang real dalam kehidupan antara kelompok satu dengan yang lain Teori Kognitif Dalam teori ini, proses kognitif dijadikan sebagai dasar timbulnya prasangka Hal ini berkaitan dengan A. Kategorisasi atau penggolongan Apabila seseorang mempersepsi orang lain atau apabila suatu kelompok mempersepsi kelompok lain dan memasukkan apa yang dipersepsikan itu ke dalam suatu kategori tertentu Proses kategorisasi berdampak timbulnya prasangka antar pihak satu dengan pihak lain Kelompok satu dengan kelompok lain B. In-group lawan out-group In-group dan out-group ada apabila kategorisasi kita dan mereka telah ada Seseorang dalam suatu kelompok akan merasa dirinya sebagai in-group dan orang lain sebagai out-group Dalam kategori in-group memiliki dampak tertentu yang timbul diantaranya yaitu Similarity Effect Satu anggota in-group mempersepsi anggota in-group lain lebih memiliki kesamaan apabila dibandingkan dengan anggota out-group Dua, favorit tims effect Karena kategorisasi in-group dan out-group maka berdampak munculnya anggapan bahwa in-group lebih favorit daripada out-group Tiga, out-group homogeneity effect Bahwa seseorang dalam in-group memandang out-group lebih homogeni daripada in-group Baik dalam hal kepribadian maupun hal yang lain Toko atau ahlinya Cross 2013 Menyatakan bahwa prasangka sosial pertama kali diungkapkan oleh Gordon Alloport dalam buku klasiknya The Nature of Prudence Yang dibuat pada tahun 1954 Dalam buku disebutkan definisi dari prasangka adalah antipati berdasarkan generalisasi yang keliru dan tidak fleksibel Kemudian diarahkan pada sebuah kelompok secara keseluruhan atau kepada seseorang Karena ia adalah salah satu anggota kelompok tersebut Antipati itu mungkin dirasakan Barron dan Dini 2004 Mendefinisikan prasangka sosial adalah sebuah sikap biasanya negatif terhadap anggota kelompok tertentu Semata berdasarkan keanggotaan mereka Di dalam kelompok dan cenderung mengevaluasi anggotanya dengan cara yang sama juga Biasanya secara negatif Niers 2014 Sendiri menyebutkan definisi prasangka sebagai sikap praduga Berupa penilaian negatif mengenai suatu kelompok dan setiap individu dari anggotanya Namun beberapa definisi prasangka mencangkup penilaian positif Tetapi hampir semuanya menggunakan prasangka yang merujuk pada sisi negatif Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Bahwa definisi dari prasangka adalah suatu bentuk sikap terhadap anggota kelompok tertentu Maka dari itu pengertian dari sikap sendiri menurut May Birch adalah Suatu reaksi evaluatif yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap sesuatu atau seseorang Seringkali berakar pada kepercayaan seseorang dan muncul dalam perasaan serta perilaku seseorang Faktor penyebabnya atau pembentuk prasangka Faktor utama Ketimpangan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kehidupan masyarakat etis yang berbeda Faktor lainnya Misalnya suatu kejadian atau peristiwa historis yang benar-benar membekas Jenis-jenis prasangka 1. Prasangka agama Contohnya di dalam komunitas agama Hindu umat Islam dianggap teroris 2. Prasangka kelas sosial Prasangka berdasarkan jenis kelamin 3. Prasangka etnik Contohnya orang Jawa dikenal dengan orang yang ulet dan orang Batak dikenal keras 4. Prasangka gender Contohnya diperoleh karena adanya gender 5. Prasangka politik Contohnya keturunan PKI dilarang masuk PNS dan didiskriminasi terhadap anggota-anggota atau keluarga PKI 6. Prasangka terhadap orang yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas Contohnya orang cacat tidak mampu masuk dalam jurusan olahraga dan mendapatkan diskriminasi sehingga tidak bisa masuk jurusan olahraga Mengatasi prasangka menurut Baron Memutus siklus prasangka Berinteraksi langsung dengan kelompok berbeda Kategorisasi ulang batas antar kita dan mereka Intervensi kognitif Pengaruh sosial sebagai cara untuk mengurangi prasangka Kesimpulan Prasangka ini muncul dikarenakan perasaan dan pandangan individu ke kelompok atau individu ke individu itu sendiri Terlepas dari itu, pengaruh dari lingkungan sosialnya sangat berperan penting dalam membentuk sudut pandang dan prasangka seseorang Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini Jika masih ada kesalahan kata dan kurangnya penjelasan dari saya Saya mohon maaf Saya sudahi wabilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!